Intro Untuk teman-teman yang ingin mengikuti giveaway, silahkan berkunjungi channel kedua kami, yakni Mata Timnas dan Watchimnas. Nantinya, kedua channel tersebut akan mengadakan giveaway, jika kedua channel tersebut telah mencapai 1000 subscriber. Untuk link kedua channel kami telah taruh di deskripsi video ini. Update Pembangunan Jakarta International Stadium pada minggu ke-63 Yang pertama, persentase pembangunan Stadion JIS Pada minggu ke-63, persentase pembangunan Stadion JIS telah mencapai 35,80 persen, sedangkan untuk rencana yakni 36,57 persen, mengalami deviasi yaitu 0,77 persen. Untuk deviasinya, tiap minggunya makin berkurang, Alhamdulillah. Pada minggu ke-62 kemarin, deviasinya yakni 0,91 persen, dan saat ini berkurang menjadi 0,77 persen. Kita doakan, semoga para pekerja Stadion JIS senantiasa diberi kesehatan serta dilimpakan rezekinya. Amin Yang kedua, konstruksi atap Stadion JIS Memasuki awal bulan November kemarin, konstruksi atap mulai berdatangan, mulai dari temporary support sampai dengan mind trust. Untuk kolom sleep from-nya, saat ini sudah memasuki pengerjaan peer head, dan sudah ada salah satu peer head yang sudah mulai kelihatan bentuknya. Setelah pengerjaan peer head nantinya, akan ada pengerjaan pemasangan list trust di setiap masing-masing sleep from. Yang ketiga, pemasangan tribun pre-case. Untuk pemasangan tribun pre-case saat ini terus dikerjakan, terutama pada tribun sisi selatan, yang saat ini sudah mulai terlihat bentuk dari tribun sisi selatan. Dan untuk pemasangan beton pre-case pada rent timur, juga masih sedang berlanjut. Dan sudah semakin banyak beton pre-case yang telah terpasang. Rent ini berfungsi sebagai tempat penonton menuju stadion. Yang keempat, lapangan latih. Untuk lapangan latih satu, untuk gelar rumputnya sudah rampung, dan memasuki tahap perawatan, yakni berupa penyeraman rumput agar rumput natural di bawahnya cepat tumbuh, dan bisa membentuk satu kesatuan yang solid dengan rumput sintetisnya, sehingga tercipta rumput hybrid yang berkualitas. Lapangan latih dua, untuk pemasangan gawang saat ini sudah dilakukan, dan telah terpasang dua gawang, dan tiang korner juga telah terpasang di setiap sudut lapangan latih dua. Untuk guards lapangan, dikerjakan apabila rumput hybridnya sudah siap 100% dan lapangan siap digunakan. Untuk tribun di lapangan latih masih dalam tahap proses pengerjaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!